Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau melakukan perjalanan ya Yap, ini kita start dari rumah Kita katre dulu Caranya Maju dulu Permainan setengah kopling lama-lama juga terbiasa Kalau pakai DCGC ini Oke guys, kita start ya Oper kedua Nice Jangan lupa berdoa ya Bismillahirrahmanirrahim Tawakadu Allah Allah Alhamdulillah Bila Cek kubu Aman Kwas Settingan kamera kurang di-cubu ya Nah, gini Oke Settingan kursi Ya, lumayan lah Spas Oke guys, hari ini saya mau Keliling-keliling ke Darmo dulu ya Diponegara nih Kirim paket dulu Kirim paket Kita start di jalan jambangan Was Nah, settingan kamera sudah pas ya Nice Was Was Banyak anak-anak Sekolah ya sekarang Sudah masuk sekolah PTM Pertemuan Tatap muka ya Singkatannya Oke Kalau Ini jam 7 ya Kalau masih jam 7 Itu masih Tenderung sepi sih Gak begitu rame lah Tapi kalau sudah Setengah 8 Nah, itu mulai Agak-agak rame Nanti mungkin kita baliknya ya Yang agak rame Nah Kita sekalian Jalan-jalan Untuk Belajar ini ya Nyetir di bagian Di awas Kita send kanan Ada mobil tank Nah, itu tadi ada Gerobak Kita pakai Teori sedir aja Kalau lebih gampang Ini Tepan kiri Over 3 Lepas tengah Komplen gas Kebanyakan mental Pemula Saat Bergendara di pagi hari Itu agak Menakutkan kan Menakutkan Dan itu wajar Jadi kalian jangan Sang kiri ya Jadi kalian jangan minder ya Jangan minder Jangan takut Semua itu wajar Awas Sebelah kanan Nice Ini di jembatan rola Yang perlu diperhatikan Saat pagi hari Itu Motor ya Banyak pemotor Jadi hati-hati Benar-benar hati-hati Fokusnya kalian Di depan aja Perhatikan Sepian kanan kiri Itu ya Sesekali aja Karena penyakitnya Pemula itu Sering ngeliat Sebiot terlalu lama Kita sen kanan ya Kita mau putar balik Seperti di videonya Lord Daud kan ya Nah perhatikan Sepian kosong Kita kasih Pak Oga Buka kaca penuh Teori memberikan Uang ke Pak Oga Sudah saya buatkan ya Kalian ketik aja Pak Oga Mutusat Di gigi 2 Oper ke 1 Terus lanjut Poh kanan Poh kanan Yuk silahkan Nah seperti itu guys Balas Oper ke 2 Tutup jendela Nah dari sini Kita send kiri Karena Poh kanan Untuk belok lagi Ke rola Jadi kalau ada Pak Oga Tutorialnya Memberi uang ke Pak Oga Itu Perhatikan Sebelan kiri Kosong ya Kita masuk dulu Kalian ketik aja Pak Oga Mutusat Nanti keluar Caranya Seperti itu Was rem Lakson Lakson Ini pakai gigi 3 Terus Masih ngangkat Nah kita di Lajur Kanan aja ya Karena Lajur kiri itu Mengerikan Banyak motor Awas perhatikan Sepion Kita send kanan Supaya belakang Tau Kalau kita mau ke kanan Nah kita pakai kanan aja Kiri biarkan Diisi motor Kemudian Untuk Pak Oga Kalian jangan terlalu Percaya dengan Pak Oga Kalau bilang Ayo maju Terus Pol Jangan percaya Dengan omongan Pak Oga Kalian lihat Situasinya dulu Kayak tadi ya Dia suruh maju Ayo terus Langsung Saya lihat Sebelah sana dulu Masih rame Kalau suruh maju Ndhc ya Nggak like Soalnya kenapa Kalau kita tabraan Dia lari Nggak bisa apa-apa Dia nggak mungkin Mampu untuk Mengganti unit Kita Yang kecelakaan Dan dia Nggak mungkin mau Di situ pasti Yang rugi pasti kita Kalau kita nuruti Orang-orang seperti itu Jadi jangan percaya Dengan Pak Oga Kalau kalian orang Surabaya Kalian pasti tahu Berita tentang ini Yang di korem itu ya Di perlintasan Kereta Tanpa palang Kita yang diatur Pak Oga Pak Oganya ngomong Ayo terus 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 Yang di sini juga Nggak lihat Manutai dari Pak Oga Terus 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 Begitu lewat Slamber kereta Mati Nggak mati Mobilnya sih Mati Orangnya Alhamdulillah Masih selamat Cuma mobilnya Hancur Dan itu terus Tanggung jawabnya Siapa Nggak ada Pak Oganya Nggak mau tanggung jawab Nanti ini Nggak dimontor 100 juta Dan Ndhani itu Sekitar 40 juta Kalau mobil ringsep 60 juta Kalau parah Nggak mungkin Dia Nggak mungkin Jadi jangan percaya Belakang ada penter Mepet-mepet Biarkan aja Jangan goku Jangan bingung ya Lekatri mau tabrakan aku Gitu aja Tenang aja Dia nggak mungkin Berani nabrak kita Jadi kalian pemula Ini membangun mental Kalau kalian di pepet-pepet Di bel-bel Nggak usah takut Misalnya Bercocok sama aku Nggak usah takut Lekwani tubru Nah yuk Geger misalnya Nggak mungkin Berani mereka nabrak Karena mereka salah Yang nabrak itu Yang salah di mata hukum Yang nabrak yang Salah Jadi kalian Nggak usah takut Kalau dipet-pepet Didim-dim Alah-lah Apapun itu Nggak mungkin Mereka Nabrak Lekwani kesusu Tunggu lewat jalan Di mana-mana lagi Lekwani kesusu Wih Udah lewat disi Nggak usah takut Ini membangun mental Jadi kalian Supaya pemula Jangan Terlalu takut Kalau mepet-mepet Nggak ada lapor Konegup Rem Overgenitral Nah Ini lampu merah Nyalip Yuk Dibak Nih Minimini Jadi Jadi kalian Nggak usah takut Dipepet Dikelaksoni Nggak usah takut Didim-dim Malah Nggak usah takut Bistar Tenang Nggak mungkin Mereka berani Nabrak kita Setengah kopling Gas Oper kedua Kenapa tambah gas Sudah sering saya ucapkan Supaya kita Nggak mati mesin Karena kesusu Kalau kesusu Wajib tambah gas Kalau ngadal Setengah kopling Lepas Tanpa gas Itu bisa mati mesin Bisa jalan Cuma pelan Serut Kan nggak asik Ini ada inovakasi Jalan dulu Dia mau ke tengah Soalnya Lihat pergerakan Bannya Dia nggak kasih Sen Ya gini Ini orang Surabaya Cirikas Surabaya Kusro Ngawur Galu-galan Wani geger Jadi harus dimaklumi Aja Dan kalian Nggak usah Sok-sok bijak Oh harusnya Nggak usah 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 Yawis Kalau mereka Memang debitnya Gitu-habitnya Gitu-habitnya Ya sudah Biarkan aja Yang penting Kita Kalau belok Kasih Sen Gitu aja Nggak usah Terlalu Perfeksionis Kita Ngalir aja Flexible Adaptasi Dengan lingkungan Lingkungannya Postro Ya sudah Tidak usah Ingin merubah Orang lain Jadi Jadi kita Memaklumi Aja Yawis Hanya Ini Surabaya Spin Belakannya Jogo Parkiran Pertemuan umum Untuk ke KPS Kalau kalian Mau ke KPS Parkir sini Bisa jalan Kaget Tapi Agak jauh Pas Rem Ini pertemuan Arus Di KPS Ini agak padat Pasti Di K3 Tetap Ada Pak Polisi Nah Macet lah Kita ambil Sen kiri dulu Perhatikan Sepion Nah Kalau mau Pindah-pindah Lanjut Sen kiri Dia kok Nggak Sen Yawis Jarno Memang Habitnya Gitu Mana kita Tetap Tak jelaskan Teorinya Tak jelaskan Yang mana Yang bagus Cuman Nggak harus Diikuti Gitu Kita Kadang Bagus Apa namanya Kadang boleh Ikuti teori Kadang boleh Dilanggar Gitu aja Flexible Jadi orangnya Enak Kalau Flexible Nggak kaku Awas Ini banyak Motor Kita tetap Lurus dulu Lurus dulu Nah Perhatikan Kanan kiri Motor Dari sini Kita tetap Di sini dulu Ya Jalan Darmo Patuhan Marker Patuhan Marker Sama Mobil Di Depan Itu Caranya Jadi Lurus Meluruskannya Kalau Mobil Sudah Lurus Kita Ikut Lurus Sepuran Gini Luruskannya Awas Pelakanan Motor Kalau Musuh Motor Kasih Jalan Jangan Dipepet Jangan Dihalangi Kayak Gini Kasih Jalan Biar Dia Masuk Oh Tak Lemah Sebelum Nah Seperti Itu Oke Kita antri Antri Di sini Jalan Nah Tadi Kalau Narik Narik Woy Pasang Barrier Loh Sekarang Gini Modenya Oh Dipasang Barrier Oppo Ini Cuman Itu Kok Direkam Barang Saya Baru Tahu Kalau Ada Barrier Biasanya Enggak Loh Dari Sini Kita Send Kiri Kita Moklu Kiri Perhatikan Sepion Nah Masih Jarak Jalan Oke Matikan Send Oh Pasang Barrier Gitu Ternyata Guys Ya Woy Seng Kofos Dari Sini Kita Send Kiri Kasih Tanda Yang Belakang Kalau Kita Mau Belok Kek Kiri Rem Wah Kayak Motor Kita Mau Kek Kiri Kok Terus Pih Aja Ya Ada Di Lajur Kiri Lajur Kiri Penuh Dengan Motor Resikonya Seperti Ini Kalau Lajur Kanan Ini Yang Tengah Kiri Itu Mau Lurus Nanti Kalau Saya Pakai Lajur Sini Saya Belok Kirinya Kesulitan Karena Sebelah Kiri Motor Nah Jadi Pakai Lajur Ini Gambar Gambar Sepeda Tapi Isinya Nggak Ada Sepeda Kontel Nah Ini Kalau Saya Pakai Sini Kesulitan Mobil Jadi Harus Pakai Lajur Paling Kiri Itu Kan Teorinya Teorinya Gambar Sepeda Jalur Khusus Sepeda Tapi Emisi Motor Mobil Ya Memang Seperti Itu Kadang Teori Tidak Sesuai Dengan Realita Faktanya Dan Kita Harus Memaklumi Jangan Perfeksion Sepeda Nggak Boleh Mobil Kesitu Nggak Boleh Motor Alah Alah Ropot Semua orang Kaki Ropot 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 Nggak Enak Ini Kita Mau ke Kiri Kita Putar Antrinya Di sebelah Kiri Belok Kiri Ikuti Syarat Lampu Harusnya Papanya Disarut Sini Loh Oh Mesti Nggak Gena Setelah Yang Sana Nyebrang Kita Bersiapan Jangan Lupa Lepas Sandbrake Coba Mundur Nggak Mundur Dikit Tetep Handbrake Oper Ke Satu Kaki Dikopling Siap Siap Seperti Gini Oper Satu Lepas Sandbrake Gas Tambah Gas Jangan Lupa Oper Kedua Belak Belak Terius Ikut Juga Eh Ceblok Disubu Kita Ambil Lajur Tengah Dulu Oper Ketiga Juga Santai Kita Ambil Lajur Kiri Aja Ya Karena Nanti Kita Mau Ke Kiri Nah Ini Guys Lurus Ke Raya Darmo Lagi Kita Ke Ini Ya BBJS Nanti Parkir Nggak Tau Masuk Ke Gedung Ke Halamannya Atau Parkir Pinggir Jalan Macet Ini Kayak Nanti Arah Ke Monokromo Kita Sendiri Itu Ada Pelang Ijo BBJS BBJS Nah Ini Dia Ya Oper Kedua Mobil Parkir Sini Nggak Ya Aku Nggak Rulai Parkir Jadi Aku Enggak Oke Guys Kita Antri Ini Ya Antri 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 Kita Berada Di Belakang Base Jangan Terlalu Dekat Netral Nggak Perlu Handbrake Bayai Nggak Perlu Sudah Mulai Jalan Persiapan Oper Satu Lepaskan Oh Nggak Boleh Tambah Gas Oper Kedua Nice Awas Kalau Bisa Kita Jangan Di Belakang Base Kalau Boleh Milih Kita Pilih Yang Sebelah Kanan Tapi Gimana Lagi Terlanjur Karena Blindspot Besar Ini Over Netral Dulu Awas Kanan Kiri Motor Nah Handbrake Base Nggak Maju Dikit Dikit Kita Nggak Usah Maju Oh Sudah Maju Ico Kayak Iya Oh Belum Kita Caranya Tau Ijo Apa Nggak Lihat Dari Mobil Di Depan Sana Kalau Dia Mulai Jalan Pelan Pelan Kita Langsung Siap Siap Karena Kita Nggak Bisa Lihat Lampu Ijo Di Sana Jadi Patokannya Dalah Mobil Yang Andrik Di Sana Di Kan Kelihatan Itu Innova Itu Metric Dia Nginjak Rem Terus Harusnya Nggak Boleh Lampu Merah Gini Netral Terus Nginjak Rem Terus Itu Jangan Dibiasakan Karena Nanti Kasian Transmisinya Posisi Diam Tapi Dia Transmisinya Maju Terus Posisi D Kan Maju Ngerusak Transmisi Nanti Untuk Video Lampu Merah Metric Itu Sudah Sebuatkan Kok Kalian Ketika Lampu Merah Metric Moto Ijo Guys Over 1 Lepas Handbrake Tambah Gas Awas Motor Ya Santai Dulu Kita Ketengah Dulu Posisikan Biarkan Aja Ketengah Lampu Sudah Merah Lagi Guys Last Rem Neutral Merahnya Gantian Handbrake Balok Kiri Ikuti Syarat Lampu Jadi Boleh Balok Kiri Langsung Berhatikan Sepian Kanan Kiri Full Motor Jadi Nanti Kalau Hijau Kita Pertahankan Dulu Tengah Dulu Pokoknya Setirnya Ditengahkan Dulu Jangan Bingung Ada motor Dari kanan Kita Banting Kiri Ada motor Dari kiri Kita Banting Kanan Jangan Salah Itu Tenang Dulu Posisikan Lurus Dulu Biarkan Motornya Miak Ini mobil Kita Motornya Gini Miak Stress Biarkan Mereka Cari Jalan Sendiri Kita Tetap Di Tengah Gini Gitu Jangan Jangan Gupo Jangan Bingung Gak Usah Membuat Jalan Membuka Jalan Untuk Pemotor Gak Usah Biarkan Aja Mereka Cari Jalan Sendiri Itu Caranya Biar Kalian Tidak Bingung Hijo Persiapan Oper Satu Lepaskan Handbrake Jalan Pelan Pelan Tambah Gas Ya Oper 2 Nice Nah Sebelah Kiri Motor Full Hati-hati Pas Nice Oke Dari Sini Oper Ketiga Dari Dari Sini Kita Ambil Sian Kanan Perhatikan Sepion Kalau Mau Pindah Lanjut Sian Kanan Perhatikan Sepion Sekiranya Motornya Sudah Minyak Minyak Semua Sudah Minggir Minggir Semua Baru Kita Masuk Nice Kosong Kanan Baru Kita Masuk Jadi Pelan-pelan Geser Seren Masuk Liru Di dalam Kota Pelan-pelan Begok Seren Karena Musuhnya Sepeda Motor Seperti Ini Guys Ini Macet Yang Mengarah Kota Untung Kita Sudah Pulang Kali Gini Surabaya Dalam Kotanya Kalau Pas Pagi Hari Mucet Sampai Jembatan Layang Ngeri Dari Sini Kita Stand Kiri Perhatikan Sepion Nah Kayak Gini Gejernya Pelan-pelan Kalau Kita Pake Lajur Kanan Nanti Kita Ikut Naik Layover Nah Gini Surabaya Itu Dalam Kotanya Mau Wajah Sampai Atas Mengerikan Ngeri Itu Guys Stop And Go Video Stop And Go Sudah Pernah Saya Buat Kan Kalian Bisa Tonton Aja Ketika Stop And Go Mutusat Stop And Go Karimun Mutusat Kata Kuntinya Gitu Ada Karimun Karena Saya Pakai Karimun Kalau Kalian Cari Kijang Stock And Go Kijang Mutusat Kalau Atos Stock And Go Atos Mutusat Contohnya Gitu Kita Pake Lajur Kanan Rem Netral Kan Nice Kanan Kiri Motor Hati 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 Ijo Gas Awas Motor Motor Nyelonong Nyelonong Dari Sini Persiapan Gigi Satu Bleng Lepaskan Handbrake Kalau Di Handbrake Lepas Tengah Kopling Perlahan Jalannya Pelan Pelan Gini Tanpa Gas Kalau Pengen Cepet Ampli Gas Hopper Kedua Pelan Aja Kita Tetap Lurus Tenang Yang penting Tenang Biarkan Mereka Miak Sendiri Miak Boleh Kita Tetap Penang Gini Dari Siti Nyalakan Zen Kanan Perhatikan Karena Kita Mau Kanan Supaya Yang Belakang Itu Tau Kalau Kita Mau Kanan Was Awas 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 Motor Beleng Beleng Awas Opel Ketiga Dari sini Kita Ambil Yang Sisi Sebelah Kiri Karena Kita Langsung Masuk Ke Kiri Nice 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 Ijo Guys Mengejar Lampu Hijau Kalau Sudah Dekat Meskipun Kuning Terabas Saja Karena Terlalu Berbahaya Kalau Kita Remen Dada Rem Langsung Tekuk Nice Putar Stir GPS Balik Tapi Tidak Sempurna Nah Seperti Itu Guys Kita Sudah Masuk Jalan Kampung Lagi Jalan Kampung Ini Juga Salah Satu Jalan Yang Cukup Mengerikan Karena Sempit Sempit Hingga Rem Over Gat 2 Nah Seperti Ini Lepas Tengah Kopling Gas Oke Nice Awas ada HRV Kita Kolongkan Dulu Ini Biar Tidak Masuk Lopeng Jadi Kita Ngolong Ngolong Itu Gimana Ngobeng Di Tengah Kanan Kiripannya Masukkan Ini Kanan Kiripan Lopeng Di Tengah Rem Over Ke Netral Over Ke Satu Handbrake Ini Masih Saya Injak Kopling Lama Netralkan Handbrake Jangan Gantungkan Kopling Sudah Mulai Maju Over Satu Lepaskan Handbrake Gas Karena Kita Kesusu Nice Pepet Si Bentor Over Kedua Nah Yuk Stirnya Belok Belokkan Ini Pas Belah Kanan Ada Motor Biarkan Aja Ini Mulai Masuk Jalan Jalan Berkampungan Jalan Berkampungan Cukup Mengerikan Kita Lewat Yang Sebelah Sini Dan Kiri Perhatikan Subion Nah Masuk Ambegas Pakai Kiki 2 Nah Ini Kalau Lewati Polisi Tidur Sebaiknya Dikopling Sekarang Tidak Dikopling Terlalu Teras Rem Kopling Lepas Tengah Kopling Belum Tahan Dulu Lepas Tengah Kopling Lagi Lepaskan Full Caranya Seperti Itu Ini Pakai Kiki 2 Kalau Melepas Kopling Tengah Bagus Dia Mati Mesin Rem Kayak Gini Kopling Penuh Lepas Tengah Kopling Pelan Pelan Sudah Mulai Jalan Lepas Penuh Jadi Lepas Kopling Pelan Pelan Gini Kalau Sudah Mulai Jalan Tahan Dulu Ini Sudah Teori Sudah Saya Buatkan Di Video Pertama Kali Membawa LCGC Sebentar Kopling Penuh Rem Belum Lepas Tengah Kopling Jalan Pertahankan Lepas Penuh Kopling Penuh Rem Belum Lepas Tengah Kopling Mulai Jalan Lepas Penuh Tambah Gas Kalian Ketik Aja Pertama Kali Belajar Di Oper Kedua Dulu Pertama Kali Belajar LCGC Mutusat Nanti Keluar Ada Pak Oka Kasih Awas Baik Buk Handeng Atau Enggak Buka Kaca Kopling Penuh Rem Pakai D2 Lepas Nanti Nanti Lepas Iyuh Kembali lagi Jangan Percaya Pak Oka Dia Iyuh Sebelah Kanan Tadi Ada Motor Nge Matani Kalau kalian percaya Di gaspol Jadi jangan percaya Kita anggaplah sodaboy Tapi gak usah percaya omongannya mereka Mereka Cari uang bukan cari keselamatan Jarang ada supoltas itu Cari keselamatan kita Jarang Jadi jangan terlalu percaya Ngeri Ya ayo ya ayo tadi bahaya Awas kanan Biar kan aja dia Biar nyalip dari kanan Kita gak usah minggir ya Karena minggir bahaya Pas ada orang lawan arus Bawa bayi lawan arus Mengerikan Masjari ya Oke guys Jadi seperti itu dulu ya Untuk video kali ini ya Berkait dengan Jalan-jalan Di pagi hari Saat berangkat kerja Rami ya Cukup rami Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya Bye-bye Ibu-ibu-ibu Saya ini kanan Tapi kan kanan-kanan Tapi kan kanan-kanan Tapi itu jalan Gini nih Ya wuih Gini nih Dimaklumi Terus diopo mana Pas baca Tuh Yang kan Lampau merepet Ngiri Dia lupa Sehingga Duster bisa Kurung Ngatus Paling Tas yang kiri Kita paksa Dulu Benar nih Pas Oper ke dua Nice Pas Oke Seperti itu guys Nice